Sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Bahar Bin Smith kembali digelar dengan agenda pembacaan, nota keberatan. Dalam aksepsinya, Bahar Bin Smith menyebut kasus ini mengada-ada dan syarat muatan politis. Bahar Bin Smith hari ini kembali menjalani sidang kasus dugaan pemberitaan berita bohong. Sidang yang dikelar di pengadilan negeri Bandung mengagendakan pembacaan, nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsi yang dibacakan oleh pengacaranya, Bahar Bin Smith menilai dakwaan jaksa penuntut umum mengada-ngada, bahkan disebut kental muatan politis. Bahar pun meminta Majelis Hakim PN Bandung membebaskannya dari segala dakwaan jaksa. Namun, hal ini jelas tidak terlihat dari surat dakwaan penuntut umum. Karena dalam pembuatannya bukan atas dasar hasil investigasi, namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi, spekulasi, dan duplikasi, serta kental akan muatan politis, sehingga secara umum yang terkesan adalah mengada-ada. Sebelumnya, Bahar Bin Smith ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramahnya awal Januari 2022 lalu. Tak hanya Bahar, pengunggah video TR juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.